soal katakanlah mafia permusikan lah Oh ya ada mafia permusikan ternyata kami berlaku bertemu teman-teman door-to-door kami nggak sanggup berbicara karena nama besar nggak seperti itu jadi tolong perhatikan kami Hai para aset bangsa saya Rizky admin anda bersama teman-teman aset bangsa ini saya Rigo saya Nungdi saya Fahri Oke kali ini kita sudah kedatangan orang istimewa sama kita disini kita akan lebih banyak mengulas lebih jauh terhadap ada suatu hal permasalahan yang selama ini tidak terlalu tereksploitasi atau kemudian terekspos ke tengah-tengah publik termasuk kita sebagai generasi muda juga sebenarnya menurut saya harus mengetahui hal ini juga ya hari ini sudah hadir bersama kita Mas Tolik Gunawan beliau merupakan ketua YPPHN pencipta lagu kemudian juga banyak permasalahan tentang bagaimana sih sebenarnya kehidupan para pencipta lagu kita kan tahunnya cuma nyanyiin doang gitu ya kemudian download bebas dan segala macamnya loh ternyata ada nasib para pencipta lagu beserta cerita-cerita lainnya dibelakang itu untuk itu kita lebih jauh akan kupas lebih dalam eh seperti saya kenalkan di Mas Tolik Gunawan eh kami ini mungkin akan mengulik nih Mas sedikit mungkin untuk membuka Mas Tolik Gunawan cerita dulu kepada para aset bangsa terkait YPPHN Mas cerita sedikit dulu Mas siap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum alhamdulillah 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 kami dari yayasan pencipta lagu tangguh hiburan nasional kami lahir TPH ini dikarenakan sudah sangat terlalu jauh sampai 25 tahun undang-undang kita tertutup baik undang-undang hak cipta undang-undang hak cipta undang-undang hak ekonomi itu tertutup tidak transparansi maka ini kami lahir karena kami lahir ini karena tidak ada transparansi dan tidak semestinya pencipta lagu itu mendapatkan hak layak yang jauh garis yang selanjutnya yang melanggar dalam pasal 87 ayat 2 ayat 4 itu ya tidak tidak ada ketetapan pendapatan Realty harusnya kalau menurut undang-undang ya pencipta lagu adalah sangat luar biasa pendapatannya akan memasukkan aset ke negara justru kami ingin ada bahwa hasil Realty masuk aset negara ini kami sudah sudah pikirkan kita sudah rumuskan sesuai dengan visi-visi PPHN itu adalah kesejahteraan para pencipta lagu nasional dan memasukkan aset negara melalui pihak pajak negara ini yang tidak pernah tergali selama 30 tahun kalau undang-undang hukumnya harusnya 25 tahun sudah sudah dipublikasikan ini selamanya tertutup baik pengelola pengelola seminar-seminar saya tidak pernah percaya itu ada seminar dialog untuk undang-undang hukum itu kan tidak menjelaskan berapa pendapatan saya mengumumkan beberapa itu ada di undang-undang pencipta lagu nasional 557 baru dua tahun tapi sebelum lebih lanjut kita mau nanya dong kita kan pengen tahu juga nih sebenarnya pencipta lagu itu sejahtera enggak sih hidupnya harusnya dalam undang-undang sangat sejahtera kita ambil contoh banyak nama-nama terkenal juta awan bagi saya saya sudah mengukur dapat rumusnya nama-nama besar sudah juta awan jadi memang faktanya faktanya mereka tidak melaksanakan pengendang-undang si pengelola ya pengelola siapa pengelolanya banyak-banyak kalau sekalian setahu saya yang selamanya dan LMKM lembaga majinan kolektif masyarakat saya sudah berpikir panjang kalau dia transparansi dari sejak 2016 kan berdiri itu dikarenakan ada permasalahan dalam karenken berlebut satu tempat akhirnya kacau di lahirnya LMKN 2016 itu sudah 2015 berdiri 2016 itu berjalan tapi saya kita mengikir 2016-2021 kok nggak ada transparansi agami melaborkan masih LMKN ini yang mengelola secara perseluruhan LMKM ini di pihak-pihak penyelenggaraan user-user-user sebelum itu kan temen-temen juga kayaknya belum tahu ya sangat terkait LMK itu gimana sih awalnya itu gimana diundang-undang LMK itu adalah wadahnya para pencipta lagu wadah-wadah para pencipta hak cipta ya pada hak cipta-hak pencipta lagu memiliki produk hak terkait produknya adalah lagu nah itulah produk lagu telah dibikin karena produsen dibikin ponograf atau difiksasi mana-mana Oh jadi para aset bangsa sekarang jadi begitu banyak hal ternyata yang ada pada dunia pencipta lagu ini tidak sesimpel yang kita bagi tanah muda kan hanya menggunakan itu masanya mendownload mendengarkan dan dan segala macamnya Oh baik kalau pencipta lagu itu itu berarti harusnya dari semua ciptaan yang dinyanyikan itu ada kalkulasi ada hitungannya di dalam undang-undang wadah itu yang merumuskan penetapan pendapatan hak royalti besaran bukan kecilan itu udah-udah menetapkan pendapatan kenapa kok pendapatannya hanya dapat 251 tahun per tahun itu sudah melanggar melanggar pasal 87 ayat itu silahkan jadi Oh ya itu kita kecilan jadi kecilan jadi tidak melaksanakan ini mungkin mas sedikit pertanyaan karena lagu ini adalah karya dari para pencipta lagu minis para aset bangsa sebagai informasi bagaimana menghargai karya seorang pencipta lagu saya akan menjawab bagaimana menghargai karya kita lagu PPHN masuk ke kita beraudensi dengan komisi 10 DPR RI komisi 10 kita membicarakan bahwa nanti disitu ada kurikulum menteri pendidikan PPHN ingin malah menyampaikan bahwa ada kurikulum yaitu hak cipta dari SD SMP SMA untuk menghargai hak royalti dan menghormati karya kita lagu Indonesia oke Mas Tolik jadi dari PPHN sendiri sudah ketemu dengan komisi 10 ya terakhir ya bagaimana kemudian menjawab pertanyaan dari Dodi tadi bahwa kita ini penting untuk kemudian belajar juga cara menghargai para pencipta lagu pencipta sebuah karya yang selama ini kita dengarkan dan dari PPHN sendiri awalnya tuh merasa bahwa harus masuk kurikulum tuh gimana Mas penjelasannya tapi kenapa harus masuk kurikulum supaya generasi ke depan itu seperti anak-anak kita SD SMP SMA itu akan menghormati hak karya kita lah jadi sebuah kurikulum dia mengertilah kok sudah mengerti dia memakai karya lagu kok sudah kamu disini karya siapa kas membayar latihan kepada siapa ini untuk untuk ke depan kita jadi kita bicara untuk jaga panjang untuk memberikan wawasan lah tapi saya penasaran nih Mas karena walaupun saya belum tahu ya karena selama ini juga enggak waduh ini urusan artis ini kata kadang kan kita langsung sentimen Wah ini paling gosip-gosipan lagi terakhir misalnya Ahmad Dhani nama-nama besar misalnya ribut juga terkait ini enggak benar ini saya ada yang lain kata baga sekarang bisa diceritain kita yang sebenarnya belum masih awam lah Mas gitu kalau sahabat Mas Dhani itu harusnya jadi jutaan kalau melihat karya cipta undang kalau melaksanakan undang-undang khasib tak harus jutaan sering ditukar ya Mas Katun juga harus jutaan kenapa karyanya ada di mana-mana nah saya mendengar kemarin tanggal empat itu Mas Dhani mengeluarkan mencuitkan untuk dia tidak percaya dengan wami dan LMKN tidak transparan tanggal 4 April kami tanggal BPH-nya tanggal 5 April itu masuk ke audiensi gambar DPRD jadi berjalan satu hari kita masuk dan Mas Dhani tahu sudah tahu bahwa kami-kami lah yang mau ke DPRD dan itulah saya mendorong kenapa Mas Dhani udah sudah luar biasa harus ditawar ya Mas Katun banyak yang lainnya karena angkanya itu sangat tinggi sangat tinggi kenapa saya mengatakan angka sangat tinggi karena pencipta lagu itu tidak pernah membebankan APBN dan pencipta lagu sebenarnya memasukkan APBN disinilah kenapa pemerintah tidak pernah hadirkan tidak pernah lapor tidak yang lapor jadi PBHN melaporkan ke DPRD dan ke Presiden kami sudah menyuruh ke Presiden bahwa disitu ada royalti yang 30 tahun tidak pernah tersertu dan terjama dan ada royalti yang tidak semestrinya didapat oleh para pencipta lagu dan ada lagi pengelola tidak transparan kalau kita uraikan dan kita runutkan penting untuk kita membicarakan kesejahteraan pencipta lagu karena itu akan berakibat atau berdampak pada kreativitas ataupun hari ini kalau misalkan saya dengar tadi Mas Tolik bilang cuma 300.000 per tahun itu cuma bisa didapat sehari dua hari bisa udah dapat gitu loh tapi dibandingkan dengan karya-karyanya yang hari ini kita putar dan kita nikmati gitu loh kita kan merasakan dampaknya gitu loh nah itu pasti akan gak sinkron dengan karya-karya yang akan mereka hasilkan mematikan karya mereka namun Allah maha kuasa mereka masih bertanggap ini semangatnya mereka kami hadir ini di bentuk mereka semangat dan saya memberikan teman-teman teman-teman pencipta lagu ayo kita bermediasi janganlah berdemo jangka jadi kami itu maju ke depan untuk bermediasi secara undang-undang berintraksual ya betul saya pengen ini Mas kalau baca-baca juga sebelum Mas Tolik datang ke sini kan kita baca-baca juga di para aset bangsa sekalian jadi kita tahu bahwa ada Mas lembaga negara yang ngurusin itu namanya LMKN itu dibawah Kemenpungham itu gimana Mas? kalau memangnya lembaga negara ini kalau disebutkan ya memang dia ada lembaga lembaga ini saya sebutkan lembaga instansi aja karena kalau ada lembaga negara harusnya saya sudah dirujuk ke LMKN tapi Surah Dates tidak disebutkan LMKN kan hanya sebutkan Haki nah disitu kami menghormati nah kalau disebutkan adanya lahirnya LMKN ini karena sebenarnya kami tidak percaya dan siapa yang memberikan surat kuasa LMKN? mandat dari mana? dan LMKN itu sebenarnya dibawahnya LMK di dalam undang-undang di pasal 92 itu LMK dan LMKN seperti LMK PPHN, LMK apa itu, LMK lain-lainnya LMKN ini dibawah harusnya berdukat berbunyi undang-undangnya disitu bukan LMKN di atas baru LMKN dibawah bukan itu undang-undang pasal 82, 92 itu pasal 92 ayat 1 harusnya LMK dulu dan semua konsep rumus pendapatan itu dari LMK maksudnya dari lembaga lembaga PPHN misalkan lembaga yang merumuskan angka pendapatan yang memungut berapa reyatimus diberikan ke pencipta lagu itu ada rumusnya dan rumus diberikan ke pencipta lagu itu harus diketahui pemerintah berapa saudara A, saudara B, saudara-saudara kan lagunya pencipta lagu itu ada yang 3 lagu, ada yang 100 lagu, ada yang 500 lagu itu ada yang kita sudah memberikan rumusnya secara kelaziman sesuai pasal 87 ayat 4 dan berkeadilan berkeadilan sudah jelas dan itu bisa diaudit dan pemerintah tahu kenapa kita memberikan data rumusnya berarti LMKN itu kan lembaga yang menarik royalti seharusnya seperti itu untuk didistribusikan ke pencipta lagu nah kalau menurut Mas lembaga LMKN ini royalti yang dia tarik kisaran berapa kalau dikumpulkan itu ya banyak yang tertutup Mas tidak ada yang tahu kita tidak pernah dapat laporan audit berarti sampai sekarang akses tidak ada yang tahu data audit baru kemarin muncul itu karena kami sudah melaporkan pajak negara kita ambil contoh Februari 2020 kami belum memiliki SK kami soan ke LMKN diundang kami mau bawa pajak pajak negara sempat bertanya LMKN berdiri sejak kapan 2016 mana NPWP nya kok yang gak punya NPWP waktu pajak menanyakan NPWP kepada komisioner komisioner mengatakan oh NPWP nya ada apa bedanya kok gak ditunjukkan kalau memang benar itu ditunjukkan dong sampai saat ini sampai saat ini kita belum tahu karena itu tahun 2020 loh itu maksudnya tadi Mas yang dari pajak itu dari dirjen pajak kami di DJB Kepala DJB pajak pesangkram karena kami berada di pesangkram DJB kita dan kami sebenarnya mendapatkan surat dari Menteri Keuangan PPHN berjalan itu karena kita memberikan ide kepada Menteri Keuangan bahwa ada royalti yang tidak tersimpul zaman dan kita dibalas oleh Menteri Keuangan itu November tanggal 5 surat pertama surat kedua seminggu sebelum seminggu menyusul ada surat kedua dari Menteri Keuangan dari situ kami bergerak tahun 2019 disitu kita sudah bergerak karena kita dapat support dari Menteri Keuangan ada sudah datang dan itu surat itu saya lambirkan kemana-mana saya sudah lambirkan jadi bergeraknya kita itu mau berdiri atas dasar adat pajak negara kita berdiri itu mau benar gitu nah ini kita harus musuh musik kita buat semua tapi apa nggak ada sebuah sistem atau apa ini kan masyarakat kan sebagai penikmat musik penikmat musik yang memang juga ingin berkontribusi kepada pencipta lagu harusnya nah LMKN ini kan sebagai lembaga yang menarik royalti nah harusnya masyarakat bertahu dong gitu loh kemana sih uang atau royalti ini nah itu ada sistem nggak mas yang sebenarnya itu yang saya sebutkan 2016-2021 tidak ada transparan bagaimana saya mau menyebutkan sistemnya seperti apa berarti sampai sekarang belum ada sampai sekarang kita belum pernah tahu sebenarnya kalau kita tarik ke belakang nih UUHC atau undang-undang hak cita 2014 ya yang terbaru ya itu sebenarnya juga beberapa penelitian-penelitian akademis itu sebenarnya juga mengangkat itu karena ada beberapa timpang pindih soal kelembagaan nah yang awal di UUHC 2014 itu itu memang disebutkan kalau sepanjang referensi yang kita baca bahwa yang kemudian bisa menarik royalti itu LMK awalnya LMK itu diberi hak kuasa oleh pencipta-pencipta lagu minimal 200 orang ada aturan-aturannya lah tapi kemudian tiba-tiba muncul LMK N waktu itu Nnya masih N kecil N kecil itu kalau dalam bahasa hukumnya kacamata hukum itu nasional dalam artian dia harusnya berdirinya LMK N itu atas usulan LMK-LMK baru kemudian LMK-LMK ini demi efektivitas efisien memutuskan adanya LMK N misalnya gitu artinya dia bukan lembaga negara dulu tuh kalau N kecil tapi dibuat oleh ya semacam FIFA dari Liga-Liga N tapi yang kemudian muncul permen-permen peraturan menteri-peraturan menteri yang kemudian tiba-tiba Nnya jadi besar LMK N dibuat oleh studia badan negara kemudian mempunyai disitu kayaknya awal mula muncul juga kisru ini aturan dan segi aturan juga segi aturan itu setuju jadi lahirnya itu karena ada kisruan LMK-LMK yang ada iya jadi bukan dia lahirnya LMK N ini karena ada kisruan itu perebutan kan namanya katanya teman-teman itu ada kue kue itu rebutan yang kami mendengar kami mendengar tapi tidak langsung praktek sebuah pelaku ya tapi sebuah mendengar cuman saya sudah sudah memprediksi user pengguna-pengguna ini didatangi beberapa LMK yang ini datang yang ini datang lagi gini jadi ntar Royalty jadi bingung gitu kok semuanya datang ke gue iya sebelum mungkin progikasi tahu user itu apa aja gitu mungkin dari pengguna hotel pengguna karaoke pengguna cafe pengguna pengguna kemusikus ada hotel nih hotel lmk datang ini minta Royalty gitu lmk satu lagi datang itu jadi kue kayak majikin-majikin itu pada tahun berapa 2013-2012 dan 2015 itu berdilah lmk yang dibentuk supaya satu pintu menurut menurut beliau satu pintu tertutup transparansinya maunya dia enggak ada yang terbuka dari satu pintu kita tahu kalau satu pintu ditutup transparansinya kita enggak tahu ini cuma satu bagaimana kita tahu ya ini mungkin nanti kita telusuri juga informasi publik juga kan berkaitan juga jadi sebenarnya berarti para pencipta lagu berada di bawah lmk gitu oh iya secara undah-undah kemudian muncullah lmkn nah tambah ruwet lagi disitu sehingga kemudian yang awalnya harus pencipta lagu ini sejahtera hasil ciptaannya dia jadi rebutan malah dengan sistem yang ada itu tidak mensejahterakan tidak menjawab malah tidak menjawab permasalahan harusnya lmkn kalau sebagai pintu satu pintu kalau dia bijaksana dia bertawadu terus dia beragam alap maaf 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 misalnya bertawadu lah atau menjalankan pelaksanaan undang-undang berbunyi lah disitu pasal 91 anda ini mendapatkan 20% lmkn mendapatkan 20% harusnya lmkn 20% ini dibagiin lmk yang banyak ini ya 20% dibagiin sini jangan kotak-kotak lagi 20% 80% nya lmkn lmkn pengelola jangan turun dari lmk 20% ini turun lagi dipotong-potong itu bukan itu aturan dia tidak melanggar itu untuk lmk operasional untuk apapun untuk gaji apapun ini karena lmkn dibawanya ada siapa yaudah bagiin aja jadi 80% lmk pengelola yang lmkn pengelola itu di undang-undang bunyi undang-undang buka aja pasal jadi faktanya ternyata hasil realty ini 100% sama lmkn yang mengumpulkan yang dulu 20% dari lmkn kan nurukan ke lmk 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 ngambil lagi 20% dari yang 80% oh 20% dari yang 80% nanti kita bisa berpikiran secara ringkas yang terbagi secara royalti kedistribusi kepalaku kita lagu itu cuma 60% enggak 60% malah 80% 80% yang turun ke lmk itu di jadiin 100% lagi baru potong turun lagi ada 5 artinya itu menjadi nominal yang berbeda 3 berbeda yang lmk yang 3 ini kan dia pengelola harusnya berbunya pengelola anda 20% itu dibagi karena memang harusnya itu bunyi undang-undang karena yang dipakai adalah pengelola 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 bunyinya pengelola dari pencipta lagu betul oke ini apa ya saya dimulai untuk para aset bangsa untuk menyaksikan ini mulai cari tahu juga kita sebagai stock knowledge of kita bagaimana ini penting kalau saya sih mungkin agak tergerak ya dan akan bergerak mungkin akan sama-sama mengawal hal ini ke depan bagaimana karena banyak hal dari sistem teman-teman yang para aset bangsa yang kemudian berkecimpung dunia politik atau ilmu pemerintahan mungkin basic imbuannya juga bisa masuk apalagi dalam bidang hukum ini sama-sama kita kaji buat mungkin para aset bangsa yang tertarik mungkin bisa komen di bawah bagaimana kemudian analisa-analisanya kita sharing-sharing nanti ini menarik juga tapi kemudian kita juga ingin masuk ini sebenarnya kepada pencipta lagu ini tapi kan disitu sebenarnya masih agak disebut bahwa undang-undang dasar kita kita boleh loh berhak berkumpul berserikat dan segala macam setahu saya kan tidak harus mesti lewat LMKN ya pak saya kalau misalnya kita bikin yang baru gimana boleh gak sih itu harusnya boleh undang-undang aturan khas masuk LMKN karena kericuhan itu saya sebenarnya gak ngerti nih LMKN ini dan posisi LMKN itu seperti apa karena negara juga gak boleh loh mensatukan organisasi itu juga gak boleh kita berhak misalnya gitu nah itulah LMKN kan dibawanya LMK buka undang-undang 92 pasal 92 dia dibawah LMK LMKN tapi permen-permen dan faktanya kan udah LMKN di atas permen percet pemerintah juga permen itu harus turunan dari undang-undang iya harusnya sesuai permennya melanggar iya oh bisa kita panggil melanggar iya sih dia lahir harus dari turunan pasal PP56 itu turunan dari pasal undang-undang harusnya harusnya mas Oli kita pengen dapat cerita dong kemarin waktu ke Komisi 10 apa aja yang kemudian di siapa aja yang ada yang ikut Mas Tolik sama siapa gitu jadi kami ke Komisi 10 itu undangan itu sangat momentum yang terbaik bagi kami dan itulah selama 30 tahun ini baru kami mendapatkan bisa ada kesempatan pencipta lagu masuk di Komisi 10 untuk membicarakan meluruskan mengklarifikasi meluruskan bahwa begini kok tidak begini dan kami pun Alhamdulillah kemarin itu kita membawa kuasa Alhiwaris sila juga dari W.R. Supratman yang selama ini tahu nggak nih W.R. Supratman ragu yang Indonesia Raya ini kuasa Alhiwaris itu tidak pernah tersentuh hak royalti tidak pernah tersentuh oleh negara untuk diundang bagaimana ini kuasa Alhiwarisnya ya saya berbicara kuasa Alhiwarisnya sesuai sila sesuai tertulis di pengadilan negeri bernama Ibu Agustian Agustian ini kuasa Alhiwaris dari keluarga W.S.Pratman padahal selalu diputar itu Mas ya W.S.Pratman adalah hidup karyanya hidup setiap hari akan dipakai setiap hari dipakai di semua instansi dan itu kami saya juga BPH ini suatu bagi kami suatu barofah ya karena kami menentu W.S.Pratman itu dan kami Bapak W.S.Pratman sebagai pahlawan bukti palagu dan kami juga tertarik dan akhirnya kami membawa kuasa Alhiwaris menghadap Komisi 10 untuk di Jakarta pun tidak ada jalan W.S.Pratman ibu kota di Jakarta ini tidak ada jalan W.S.Pratman dan akhirnya kami meminta kepada JPR RI Komisi 10 itu untuk pahlawan pencipta lagu yang kami dengan yang bersama W.S.Pratman itu kita mengajukan itu ada jalan W.S.Pratman dengan patung yang ada di yang kita sudah ada disiapkan maksudnya kita tunjukkan patung yang di di sekitar jalan keramat raya karena ini saya tidak ada belum 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 diadakan sama ibu kota loh Jakarta loh Jakarta ya siapa emang itu bahadar pahlawan pencipta lagu ya sebab ini Indonesia ya tiap hari di nyanyikan di sini lah PPN menggalinya disitu jadi PPN itu menggali kuasa alih warisnya alih warisnya saya dituntun nama alih warisnya kok secara goib mungkin saya dituntun saya bisa bertemu saya bisa masuk ke DPR itu ada kuasa alih waris mungkin saya tidak tahu secara goib mungkin saya disuruh datang aja karena memang tujuan kita tujuan sesuatu yang kehormatan tujuan yang mulia jadi sampai detik ini kami mengurus ke Haki Haki sendiri kaget kalau kami ada kuasa alih warisnya DPR itu juga kaget dan inilah kami meminta sama beliau agak mungkin meminta keluarga kami hadir kami mau hadirkan Mas kalau ahli waris itu kan pencipta lagu anaknya sampai keberapa Yes sampai selama anaknya itu masih ada turunan karena tidak ada terputus oh enggak ada yang terputus bukan tiga turunan gitu enggak sepanjang digunakan lagunya itu pasti dipakai undang-undang 70 tahun 70 tahun nanti kalau datang lagi turun lagi ke bawah nah itu gambaran juga berusaha teman aja kegiatan coba bisa membayangkan nggak pada saat dulu zaman Presiden Pak Bapak Soekarno beliau mendapatkan angka 250 ribu setelah itu tidak ada lagi ada plus kami enggak tahu kuasa ahli waris enggak tahu dapatnya berapa siapa yang mendapatkan berarti yang ahli waris kuasa ahli warisnya tidak pernah menyentuh tidak pernah tahu tidak pernah tahu anaknya atau cucunya cucu generasi ketiga teman-teman ada ini nggak ada pernah kepikiran nggak maksudnya kan kadang-kadang ya umur-umur kita ini penuh juga ya menciptakan lagu kan gitu-gitu kan maksudnya 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 tapi saya juga miris juga itu membuat ini membuat apa ya keinginan orang untuk menciptakan lagu dan dorongan orang untuk menciptakan lagu itu isirna gitu dengan melihat keadaan yang seperti ini bukan soal belum kita mesuruh nggak dihargain ternyata nyari kur kan susah belajarnya juga lah cari inspirasi tapi sebenarnya ya dibalik ini kalau kita pikir-pikir sebenarnya dengan kita memutar lagu itu kita juga punya ambil kontribusi kepada sipin cipta lagu harusnya harusnya cuma hari ini posisinya adalah ya kita sudah berkontribusi cuma tidak tepat alur distribusinya tidak sampai tidak sampai kalau sipin cipta lagu kalau saya ingat ini atau film penghabis etan tau nggak anaknya kan ibunya udah meninggal punya lagu kan datang nggak dikasih apa-apa dikasih cuman dikit banget kan nggak sesuai padahal lagunya tuh kata anaknya tuh oh ini diputer terus diputer di mana-mana di radio di gambaran lah iya itu gambaran kan 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 gini sih kalau saya menghatikan dari pembicaraan dari awal sampai ke titik ini saya punya motivasi nih untuk kedepannya karena menarik soal katakanlah mafia permusikan lah oh iya katakanlah ada mafia permusikan ternyata 100% mafia permusikan nah harapan saya untuk para aset baksa bisa menggali terus isu-isu yang seperti ini supaya mendorong teman-teman pencipta lagu untuk mendapatkan untuk mendapatkan penyertaraannya ada saya tambah satu lagi saya bertemu kuasa ayu harus gomblo gomblo saya bertemu beliau anaknya saya datangin ke Surabaya saya bertemu saya diskusi dia tidak mendapatkan langsung raya hati ada seseorang yang menangani jadi tidak langsung Indonesia merah kebiar-kebiar kebiar kebiar maksudnya tidak langsung mendapatkan wah tidak selayanya tidak langsung ini teman-teman kalau misalkan tahu di Youtube itu banyak yang mereproduksi mengulang lagu ada seseorang yang melakukan tapi kan kita mempertanyakan yang berhak kuasa alibarisnya adalah ibu mbak gini mas remi anaknya ternyata jawabannya saya tidak bisa langsung saya melalui si A itu mungkin ada sesuatu baik balas budi balas budi tapi dimakan balas budi memang bagus tapi harus layak 20% lah harus layak 20% yang balas budi yang 80% kasihkan si anaknya gomblo tapi kami tidak akan tapi tidak membiarkan nanti kita akan berjalan dengan pemerintah tahu nah disini kita meminta pemerintah bisa menghadirkan para alibaris sesungguhnya itulah kami menyurat kemari ke Pak Bapak Presiden Rp. Jokowi untuk kami mau beraudensi sebenarnya dengan membawa kuasaan waris namun kita kebetulan beliau Pak Jokowi padat jadi kami dapat surat balsan dari sekretas negara sudah kata alisinya bahwa dari keberadaan izin hati untuk kami permasalahan untuk memungut roliyaki untuk kesejahteraan surat itu berbunyi perintahnya sudah ada legitimasi sudah ada tapi kita tetap berjalan sesuai terima kasih Pak Presiden ya oke mungkin mungkin di part 1 ini kita sudah berbicara banyak dengan pesuai TPM terkait persoalan kesejahteraan kita langsung bahasanya apa tadi ada mafia mafia bermusika cocok apa sangat 100% saya setuju oke tapi ini juga yang itu dari itu mari kita apa ya kalau aku sih gini Pak hari ini banyak fakta-fakta miris yang kita coba yang baru kita dengar dari Pak setuju nah cuma ini ada satu hal yang mungkin harapannya ini bisa nyampe frekuensinya ke teman-teman aset bangsa teman-teman aset bangsa ini adalah orang-orang yang akan nanti ke depan tidak menutup kemungkinan akan berkarya dalam bidangnya nah nasib kita ke depan nasib para aset bangsa ke depan ketika menghasilkan sebuah karya akan sangat-sangat mungkin merasakan nasib yang hari ini para kita lagi itu rasakan nah hari ini sekarang ini adalah momentum yang tepat pertama kita mendukung gerakan dari Mas Tolik dari YPPHN harapan ini akan semakin masif di kalangan para aset bangsa para pemuda-pemuda dan harapannya ini bisa segera terselesaikan dan piras kita ambil bagian aja lah dari yang dibawa kemudian jahankan yang hari ini yang bom kemudian belum lagi saya ceritakan belum lagi yang sekarang berarti banyak juga bahwa sistem kayaknya bahasa mafia promosi ini berlindungnya dibalik sistem memang harus dibongkar satu lagi bahwa saya berbicara untuk kuasa Bapak kami mendapatkan kuasa untuk membicarakan hal-hal yang lain kami dapat kuasa semoga perjuangan Mas Tolik dan kawan-kawan juga ikut menjadi ambil bagian ada pesan Mas Tolik untuk teman-teman para aset bangsa artinya anak-anak muda di Indonesia silahkan Mas Tolik pesannya kami gak bisa berbicara perhatikan kami aja gak bisa saya melanjutkan kami pelaku bertemu teman-teman door to door kami gak sangkut berbicara karena nama besar gak seperti itu jadi tolong perhatikan kami perhatikan pengetahuan terima kasih banyak oke terima kasih ya teman-teman para aset bangsa ini mungkin perbincangan kita bersama Mas Tolik ini mungkin cukup mencerahkan pikiran dan hati kita bahwa ada sekelompok para pencipta lagu ya kan yang menuntut haknya memang ini haknya kalau hak itu kan memang harus diberikan harus kita menuntut hak dituntutkan kita yang sedang berjuang ya kan tadi Mas Tolik juga bercerita mengenai apa ahli warisnya WR Supratman Bongo dan teman-teman yang lain nah ini mungkin teman-teman muda hari ini perlu melirik isu-isu yang memang kalau bahasa saya itu tidak nampak di permukaan ya kan tidak ada di permukaan mungkin kalau isu-isu yang nampak di permukaan teman-teman bisa sambut nah teman-teman muda hari ini coba lebih dalam lagi apa namanya melihat hal-hal seperti ini kan kami juga baru tahu sebetulnya ini juga terima kasih Mas karena di sini juga kami belajar bagaimana apa namanya memperjuangkan hak ya memang semestinya didapatkan ya ini itu ya demikian para serbangsa sampai jumpa di episode-episode berikutnya waktu kita tetap akan kawal dan revokasi dan kita kemudian sama-sama berjuang dalam mensejahterakan agar kemudian para pencipta lagu hidup layak sesuai dengan hasil amin sampai jumpa salam aset bangsa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati